banyak anak yang terpapar penyakit gondongan lah sebenarnya bagaimana sih penularannya bisa terjadi dokter kenapa bisa sampai semasif itu dokter oke jadi penularannya droplet droplet itu adalah melalui liur nah sedangkan anak sendiri kita tahu sedangkan bagaimana kita tahu anak itu kan komunitasnya di sekolah yang hampir pasti saat ini sudah tidak ada masker lagi sehingga jika satu sakit otomatis sangat gampang menular karena penularannya sangat cepat ini dan outbreak ini tuh terjadinya ketika ada satu cepat sekali menyebar seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati